Mertu Nuriya Ministri Selamat pagi Bapak Ibu Sosdara yang Tuhan Yesus kasihi Apa kabar hari ini harapannya kita semua tetap dalam anugerah dan perlindungan dari Tuhan Sungguh bersyukur kalau hari ini selasa 5 Juli 2022 Kita dapat bertemu kembali dalam rangkaian program Marturia Ministri Hari ini adalah hari sukacita bagi sosdara kita yang berulang tahun kelahiran Bapak Hardy Yanto, Ibu Pulung Yuliana dan anak Yunani Kami mengucapkan selamat ulang tahun Tuhan Yesus senantiasa memberkati di usia yang baru ini Mengawali hari ini mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur untuk hari baru pemberianmu Kami mau memulainya dengan membaca dan merendungkan firmanmu Tuntunlah kami dengan kuasa roh kudusmu untuk mengerti firmanmu yang akan kami baca Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan firman Tuhan pagi ini terdapat dalam kitab dua tawarik Pasalnya yang pertama ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke 17 Firman Tuhan berkata Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda Sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda Yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat Raja Yerusalem Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu Dan banyaknya pohon kayu arah sama seperti pohon arah yang tumbuh di dekat bukit Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe Sodagar-sodagar Raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak Dan seekor kuda sampai 150 shikal Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua Raja Orang Het dan kepada Raja-Raja Aram Demikian firman Tuhan Ibu bapak sosdara sebagai orang percaya kita mengimani bahwa berkat dan hikmat Tuhan Akan diberikan Tuhan kepada orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan Berkenan di hadapan Tuhan berarti Tuhan senang dengan hidup kita Banyak contoh dalam Alkitab, ada tokoh-tokoh dalam Alkitab Berkat Tuhan memenuhi kehidupan mereka Karena mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan Salah satu contohnya adalah Salomo anak Raja Daud Ia hidup seperti Raja Daud ayahnya Ia menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan memberkatinya Dalam bacaan kita ini dilaporkan apa yang dimiliki Salomo Apa yang Salomo terima dari Tuhan Memang itu juga karena kerja keras Salomo Tetapi bukan hanya karena kerja keras Salomo Salomo mendapatkan begitu banyak harta dan kekayaan Tuhan yang memberikannya Karena Salomo berkenan di hadapan Tuhan Karena hidup Salomo menyenangkan hati Tuhan Bapak Saudara Belajar dari firman Tuhan ini Ibu Bapak Saudara dan juga saya Mari kita meneladani Salomo dan ayahnya Raja Daud Untuk kita tetap dan terus berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan Hidup menyenangkan hati Tuhan Hidup melakukan kehendak Tuhan Supaya kita juga pun dapat menerima dan menikmati berkat-berkat Tuhan Di sepanjang kehidupan kita Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan Untuk firman-Mu bagi kami hari ini Tolonglah kami untuk selalu melakukan kehendak-Mu Sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan Dan kami boleh menikmati berkat Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikian Ibu Bapak Saudara kekasih Tuhan Renungan kita hari ini Selamat beraktifitas di hari ini Jaga kesehatan kita masing-masing Tetap patuhi protokol kesehatan Tuhan Yesus memberkati kita Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati